Kehadiran tiga anggota Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR di Konferensi Persmen Kopal Hukam Luhut Panjaitan menuai sejumlah kritik. MKD sebagai penjaga etika dianggap tidak mengetahui batas kepatutan. Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir, Rituan Bai, dan Adis Kadir adalah tiga anggota Mahkamah Kehormatan yang kerap dipanggil yang mulia. Ketiganya pula merupakan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang dengan terbuka membela Ketua DPR Setia Novanto dan menganggap Setia Novanto tidak bersalah. Namun kehadiran ketiga yang mulia ini di Konferensi Pers yang digelar Menkopol Hukam Luhut Panjaitan mengundang kritik dari beberapa kalangan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai langkah Menkopol Hukam mengundang anggota MKD adalah langkah yang tidak tepat. Yang akan dibuktikan itu bukan soal benar 11% dan 9% itu, tetapi benar apa tidak dia bicara soal itu. Soal kebenaran materialnya 9% dan 11% itu adalah urusan hukum nantinya. Sehingga menurut saya kedatangan MKD yang justru dari Golkar itu malah tambah mencemarkan nama Pak Luhut itu seharusnya tidak datang. Seharusnya Pak Luhut tolak orang mereka datang ke situ itu. Agar dia lebih, apa namanya, lebih gagah gitu menghadapi itu. Bahwa dia tidak ada urusan dengan Novanto. Karena yang datang ini kan orang-orang Novanto sebagian besar. Tidak hanya itu, kritikan bahkan juga datang dari sesama rekan ketiga trio anggota MKD, Syarifudin Suding. Pak Luhut untuk melakukan jumpa pers ya. Saya kira anggota mahkamah walaupun dia diundang itu harus menahan diri gitu loh. Harus menahan diri, jangan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai hakim mahkamah kan begitu. Apa datang dalam suatu kasus yang ada kaitannya dengan perkara yang sementara ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, itu yang menurut saya patut saya sesalkan. Sementara itu, menurut pengamat politik Rai Rangkuti, Mahkamah Kehormatan Dewan yang kini tengah disorot untuk menguji dan menegakkan kehormatan anggota DPR justru semakin terpuruk dengan kehadiran tiga anggota MKD dalam konferensi pers kemarin. Saya tidak mengerti logika anggota DPR yang menghadiri sidang itu, apa yang menghadiri konferensi pers Sudara Luhut itu, dalam kapasitas apa mereka menghadirinya dan untuk apa, dan kira-kira gitu. Sebab mereka ini semua sekarang bukan lagi disebut, bukan sebata anggota DPR, tapi mereka juga hakim dalam persidangan yang terkait dengan dugaan adanya pelanggaran etik oleh Sudara Setiano Panto. Sebagai hakim, mestinya ada kode etik umum, di mana hakim tidak diperkenankan bertemu dengan para pihak yang terlibat di dalam persidangan di luar yang ketentuan. Para anggota MKD seharusnya menjaga maruah dan tanggung jawab yang diberikan. Rakyat menanti keputusan MKD yang disebut mulia untuk dapat menjaga kehormatan para wakil rakyat. Tim Liputan Metro TV Sampai jumpa di video selanjutnya.